Intro Balai Pendidikan Pelatihan Perkooperasian dan Bira Usaha atau BP3W, Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Pada Kamis 8 Januari 2018 mengadakan sosialisasi pendaftaran Bira Usaha Baru Tahun Anggaran 2018 Sosialisasi yang diadakan di Aula Gedung BP3W ini dihadiri oleh pemakilan dari masing-masing daerah di Kepupatan Kota dan instansi yang ada di Jawa Barat Hal ini sudah mensosialisasikan pendaftaran pencetakan Bira Usaha Baru Tahun 2018 Tahun 2018 ini, Dinas KUK melalui BP3W mentargetkan sebanyak 3.000 orang peserta pelatihan Bira Usaha Baru Dalam RPD SD tahun 2014-2018, mempunyai program pencetakan Rp100.000 orang terbaru Itu adalah janji-janji Gubernur Ahmad Heliawan selama kepemimpinannya berserta Wakil Gubernurnya Pak Degi Micu Jadi kebetulan di tahun 2017 itu kami mendapatkan dana DAK ya, dana awal kasih khusus dari kemudian Jadi selain, sama juga memberikan pelatihan, hanya beda ya, pelatihannya ada informasi dan lain sebagainya Dan disitu ada bantuan pemerintah, tapi tidak besar per kelompok kalau tidak salah Rp10.000.000 sampai Rp20.000.000 Jadi kami memperifikasi, melihat gitu ya, para peserta WUB Jadi kami menilainya, mengambilnya itu dari para peserta WUB Yang pernah ikut di WUB, jadi kita seleksi apakah layak untuk menerima bantuan atau tidak Kadang-kadang kalau kita lihat ke lapangan ini, peserta WUB itu ada yang langsung menjadi seorang Bira Usaha gitu ya Semoga dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat jadi terinformasikan untuk dapat mengikuti program Percetakan Wira Usaha Baru Anda juga bisa ikut mendaftar melalui website www.wirausahabarujabar.net Dan untuk mendapatkan informasi lebih lengkap, menunjukkan website tersebut Adam Stendugraha, Donny Ramanda, Strabis Bibi Terima kasih telah menonton!